Ini contohnya. Jadi, kapan animasi dipergunakan? Ketika informasi dalam satu slide-nya lebih daripada satu. Seperti ini. Maka kita mulai cerita. Storytelling-nya mulai dibahas di sini. Apa yang dimaksud dengan empati di sini? Apa yang bisa kita sampaikan? Setelah ini selesai, ada Q&A, ada tanya-jawabnya mungkin, baru kita buka yang kedua. Inilah yang disebut dengan penggunaan animasi. Animasi yang pas, dipergunakan kapan? Ketika sekali lagi, informasi di dalam slide-nya lebih daripada satu. Dan informasinya ingin teman-teman sampaikan satu per satu. Buka satu lagi. Buka satu lagi. Buka satu lagi. Inilah konsep ketika nanti sudah selesai semua, teman-teman lihat untuk kemana desainnya. Kalau hanya untuk dijadikan sebagai PDF, nggak perlu diberikan animasi. Tapi mau dijadikan sebagai video, mau dijadikan sebagai slide presentasi, baru animasi dipergunakan. Ini contohnya juga sama ketika kalimatnya, narasinya lebih banyak, tapi mau dibahas satu per satu, kita gunakan animasinya. Agar teman-teman bisa menikmati seperti apa PowerPoint dipergunakan untuk mendesain, saya akan coba mengenalkan kepada teman-teman semua bahwa mendesain itu simpel. Dan salah satu hal simpel yang saya sukain dari PowerPoint adalah ketika teman-teman akan mendapatkan sebuah tampilan desain yang dimulai dari sebuah teknik yang namanya remove background. Pertanyaan saya, teman-teman adakah yang sudah pernah mempergunakan teknik remove background di PowerPoint? Adakah? Boleh tuliskan di chatroom-nya? Kak Syairah pernah mempergunakan remove background? Oke, sudah pernah. Ada yang belum pernah? Pertanyaan saya juga, kalau teman-teman melakukan remove background, itu langsung dari PowerPoint atau dari internet? Kalau teman-teman mempergunakan remove background, itu dari PowerPoint atau dari internet? Yang dari internet, Mas Andri, Mas Engki, kalau dari internet itu dari mempergunakan apa? Mempergunakan webnya apa kalau dari internet? Remove.bg. Oke. Canva. Mas Erick remove.bg dan Mas Andri yang pakai remove.bg itu yang gratisan atau berbayar? Yang premium atau yang gratisan? Gratisan. Oke. Saran saya, lupakan remove.bg, karena remove.bg itu misalnya Mas Andri nanti mengambil gambar dari unsplash dengan kualitas yang sudah HD, berarti di atas 1000. Lalu, gambarnya di remove background mempergunakan remove.bg. Apa yang terjadi? Akan dikompres ke bawah 600 pixel ketika mempergunakan yang gratisan. Maka 600 pixel, jika nanti gambarnya diperbesar, otomatis mulai agak ngeblur. Maka saran saya, jika mempergunakan aplikasi gratisan, gunakan beberapa aplikasi yang sering saya pergunakan. Di sana ada Pickwist, ada misalnya PIXLR.com, ada Depositphoto.com, ada Adobe Express, ada Erick.bg, ada dari, punya free pick, free pick juga punya untuk remove background-nya, itu juga bisa dipergunakan. Dan salah satu yang menarik perhatian saya adalah, sampai hari ini adalah tentang aplikasi remove background yang dikeluarkan oleh Pickwist. Ini akan saya contohin. Pickwist itu keren banget, dan hasilnya juga keren banget. Jadi, saya sudah tidak pernah mempergunakan aplikasi remove background dari PowerPoint. Karena kenapa? kadang-kadang suka berantakan pinggirannya. Tidak sesmooth untuk dari Pickwist. Pickwist ini keren, karena di sana bisa untuk remove background, teman-teman punya gambar yang blur, nanti bisa dibagusin, bisa diandur image di sini, lalu teman-teman ingin menghilangkan objek juga bisa, karena dia sudah punya fitur untuk remove objek. Kalau remove background menghilangkan background-nya, kalau remove objek teman-teman sedang berdiri bertiga, yang satu ingin dihilangkan gunakan remove objek. Dan Pickwist masih bisa. Sampai hari ini, Pickwist masih gratisan, jadi silahkan pindah haluan ke Pickwist daripada mempergunakan remove.bg. Saya langganan juga remove.bg, cuma sudah jarang saya pergunakan, kreditnya masih ada. Karena selama masih bisa dari Pickwist, maka kreditnya tidak saya pergunakan yang ada di remove.bg. Ini contoh satu caranya, misalnya saya contohkan dulu, saya ngambil gambar dari unsplash, dari sumber gambar gratisan, yang banyak menjadi referensi para desainer untuk mencari gambar, untuk bikin template, mereka banyak banget ngambil gambar dari sini, karena gratisan. Misalnya saya ambil kata kunci people, kita akan coba, kata kunci people saya ambil, gambarnya ada yang mau saya coba remove background, ini sumber gambar gratisan, teman-teman, dari Pickwist-nya, dan teman-teman bisa ngambil gambarnya, tanpa perlu memberikan atribusi. Belum berjalan gambarnya, link internetnya. Saya coba buka salah satu gambarnya, kira-kira gambar apa yang mau saya ambil, lagi masih jalan. saya coba ambil dari yang sudah saya simpen saja deh, saya coba ambil dari koleksi gambar yang sudah saya siapkan, misalnya saya akan mengambil, saya coba ambil gambar dari sini, dari koleksi yang sudah saya siapkan, misalnya saya ambil gambar apa ya, gambar ini deh nih, ada gambar fotografer, saya akan ambil gambar fotografer ini, dan ini akan saya gunakan sebagai gambar yang akan saya remove background, misalnya saya letakkan di sini dulu, oke, kita coba buka tadi pick-wish-nya, saya akan coba remove background mempergunakan pick-wish-nya, dan hasilnya keren banget. Kita upload image-nya, lalu saya ambil tadi sudah saya simpan di desktop, gambarnya ini, dari unspressed, kita coba cek apakah gambarnya rapi, dan dalam hitungan detik, dia langsung bisa rapi seperti ini. Kita coba download, berhasilkah dia beberapa hari yang lalu, dia masih down, tidak bisa, ini teman-teman ambilnya yang ini ya, kalau yang ini nanti harus bayar, yang ini masih gratisan, dan yang gratisannya kalau di pick-wish, itu sesuai gambar aslinya. Jadi sudah lebih daripada cukup, ketimbang mempergunakan remove.bg. Jadi buat Mas Andri, Mas Erik, nanti gunakan aja remove background, yang dari internetnya, salah satunya adalah dari pick-wish, yang hasilnya keren banget. Kita akan coba cek. hasilnya akan saya copy ke dalam powerpoint, kita akan coba cek hasilnya, serapi apa. Ini hasilnya kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam powerpoint-nya. Misalnya saya letakkan ke sini. Nih, hasil dari remove background di pick-wish.com-nya. Atasnya kemudian saya buang sedikit, saya crop atasnya. Kemudian ketika teman-teman meletakkan gambar, mana yang lebih pas? Gambarnya letakkan di kiri atau di kanan? Mana yang lebih pas? Gambarnya di kanan atau di kiri? Mana yang lebih pas? Kenapa di kanan? Kenapa di kanan? Kenapa tidak di kiri? Karena orangnya menghadap ke kiri. Yes, benar banget. Hadirkan segala sesuatunya di powerpoint senatural mungkin. Karena powerpoint adalah media teman-teman berkomunikasi. Maka hadirkan senatural mungkin, kalau saya sedang berdiskusi dengan Kak Syaira, maka pasti saya sedang berhadap-hadapan. Nggak mungkin saya memunggungi Kak Syaira. Nggak jadi diskusinya. Dan teks keluar dari mulut, bukan dari punggung. Maka jangan pernah memunggungi teks. Maka lihat gesturnya kemana, setelah itu pindahkan ke tempat yang pas. Saya bisa perbesar seperti ini misalnya. Dan kemudian saya tambahkan ornamen berupa ini, frame. Saya gunakan ornamen seperti ini, frame. Lalu saya tipiskan framenya seperti ini. Dan framenya akan saya tekan ke tengah dengan cara apa? Menjadikan dia muncul ke tengah dengan cara align middle-nya. Dan saya send to back untuk berada di belakang fotografernya. Sehingga sekarang teman-teman lihat fotografernya posisinya ada di atas. Lalu saya sudah meletakkan sebuah tulisan tempoh hari. Ini contohnya, saya sudah punya teks seperti ini. Teksnya tinggal saya copy. Kemudian saya pindahkan ke sini. Dan kita sudah menghasilkan sebuah desain yang simpel. Kita tinggal atur kontrasnya. Judulnya saya bikin lebih strong. Judulnya saya bikin lebih berbeda. Dan bodi kontennya saya bikin lebih kecil ukurannya. Menyesuaikan dengan yang tadi sudah saya sampaikan. Prinsip hirarkinya. Dan jadilah sebuah desain secara sederhana. Tidak lama. Hasilnya rapi. Dengan mempergunakan fitur remove. Saya mau tambahkan lagi ornamennya, remove backgroundnya. Boleh enggak? Boleh. Misalnya seperti apa? Saya tidak mempergunakan framenya. Tapi misalnya saya pergunakan ada tambahan berupa oval. Atau sirkelnya atau lingkarannya. Maka saya pindahkan ke sebelah sini misalnya. Saya memperbesar seperti apa besar lingkarannya. Tinggal tergantung teman-teman semua. Lalu kemudian ini saya ubah menjadi lebih soft tampilannya. Saya bisa bikin tampilannya menjadi lebih soft dengan cara apa? Ditransparansikan. Dan kemudian send to back. Hasil remove backgroundnya sekarang sudah semakin berbeda. Mau diletakkan dimanapun. Suka hati teman-teman semua. Bang Andi, saya tambahkan lagi ornamentnya. Bukan dengan lingkaran, tapi mempergunakan paralelogram. Ada shape yang namanya paralelogram seperti ini. Saya bikin seperti ini misalnya. Paralelogramnya. Lalu kemudian ada titik kuning di atas kirinya. Ini saya atur. Sehingga angle-nya semakin berubah. Saya lebarkan lagi seperti ini. Lalu kemudian saya gunakan control D untuk menduplikat sekaligus menjadikannya presisi. Jarak antara satu shape dengan shape yang lainnya. Control D. Lalu saya pindah ke tempat yang saya inginkan. Dan saya gunakan control D lagi untuk menjadikan dia pas posisinya. Lalu kemudian nampaknya salah kekuan. Saya akan memberikan warna sesuai tema warna yang saya pilih. Seperti ini. Yang ini kemudian saya gunakan pakai warna abu-abunya. Oke. Lalu ketiga warna ini saya letakkan ke bagian sini. Oke. Letakkan ke bagian sini. Kemudian saya send to back. Klik kanan send to back. Misalnya yang ungunya mau diletakkan ke depan. Yang ungunya saya bring to front. Untuk yang bagian ungunya. Untuk shape yang warna ungunya misalnya saya bring to front. Yang ini. Klik kanan bring to front. Seperti ini. Lalu kemudian supaya gambar orang yang tetap nampak. Shape-nya kemudian saya transparansikan seperti ini. Selesai. Gambar rimu background bisa kita optimalkan dengan berbagai macam metodenya. Ditambahkan elemen desain berupa shape. Menjadikannya semakin lebih menarik lagi. So ini rimu background awalnya. Kemudian ditambahkan dengan frame. Ditambahkan dengan text-nya. Selesai sebuah desain secara sederhana. Kontrasnya juga sudah saya munculkan antara headline sama body content-nya berbeda ukurannya. Seperti yang tadi sudah saya bahas. Gunakan dua font only. Satu sebagai headline. Satu sebagai body content-nya. Di sini saya gunakan monstrat dan juga latuk. Ditambahkan menggunakan pake lingkaran tanpa menggunakan frame-nya bisa. Saya pergunakan parallelogram juga bisa. Jadi mendesain itu simpel. Teman-teman akan mendesain yang lebih berbeda lagi. Bisa? Bisa. Misalnya. Saya akan menjadikan gambar aslinya semakin berbeda. Saya coba ambil gambar aslinya dulu. Ini tadi gambar aslinya. Saya ambil, saya copy. Bagaimana saya ingin mempergunakan gambarnya saja seperti ini? Boleh. Boleh. Sudah. Lalu text-nya saya ambil lagi. Jika kita hanya sekedar menjadikan sebuah desain tanpa diapa-apain. Hanya gambar saja. Selesai. Keseimbangannya tinggal kita atur kanan-kirinya. Maka seperti ini saja selesai. Terlalu polos banget. Boleh kalau gitu kita tambahkan dengan sebuah shape. Tambahkan shape-nya apa? Misalnya shape-nya berupa kotak seperti ini. Sudah. Saya bikin seperti ini. Oke. Taruh ke bagian sini. Saya gunakan pake warna abu-abunya. Kemudian saya duplikat. Saya letakkan satu lagi ke sini. Saya gunakan pake warna birunya. Birunya itu yang ini. Sudah. Selesai. Mau tambahkan pake shape juga silahkan. Hanya gambar juga selesai. So, mendesain slide itu simpel. Yang penting, teman-teman prinsip-prinsipnya paham. Kontrasnya dimunculkan. Ini mau digeser-geser lagi juga silahkan aja. Suka hati teman-teman. Seperti ini misalnya. Mau tambahkan shape atau tanpa shape. Ajaib semuanya kembali kepada setelah darahnya. Siapa setelah darahnya? Teman-teman semua. Atau misalnya, saya akan menggunakan fitur ajaibnya PowerPoint. Pertanyaan saya. Saya mengetikkan ke dalam chatroom-nya. Teman-teman, adakah yang pernah mempergunakan fitur ajaibnya PowerPoint yang namanya mer-shape? Siapa yang sudah pernah? Ada fitur ajaib yang namanya mer-shape di PowerPoint. Siapa yang sudah pernah mempergunakan? Atau yang belum, silahkan bilang belum pernah. Yang sudah pernah, bilang sudah. Tuliskan sudah. Sudah pernah Mas Adam, Kak Cuthara belum pernah. Kemudian Kak Seira sudah pernah. Kak Tiara belum pernah. Kak Fiona belum pernah. Banyak yang belum juga ternyata. Mas Serik sudah pernah. Oke. Ternyata banyak yang belum pernah juga. Oke. Apa yang bisa kita lakukan dengan sebuah fitur yang namanya adalah mer-shape? Pertama, teman-teman, saya akan tunjukkan contohnya. Pertama, saya akan mempergunakan sebuah foto saya masukkan. Ini sudah selesai sebenarnya. Kayak gini aja sudah selesai. Tapi saya akan mempergunakan sebuah desain yang semakin berbeda dengan cara apa? Misal, saya akan mempergunakan sebuah shape dari keluarganya rectangle. Saya suka mempergunakan rectangle ini dan yang saya pergunakan yang nomor dua dari kanan. Bentuknya seperti ini. Dan ketika ada titik kuningnya, titik kuningnya bisa kita geser kemanapun kita suka. Geser ke kiri, jadi tumpul yang atasnya. Titik kuning di bawah geser ke kanan, jadi tumpul yang bawahnya. Saya akan menggunakan yang tumpulnya hanya di bagian bawah, seperti ini. Oke. Saya bikin seperti ini. Kemudian saya letakkan ke bagian sini. Sudah. Lalu kemudian, shape-nya akan saya bikin lebih daripada satu. Control-D, saya duplikat, letakkan ke sini, lalu kemudian Control-D lagi. Sudah. Saya membuatnya menjadi ada lima. Lalu kemudian ini saya turunkan. Yang ini saya turunkan. Ini saya turunkan lagi. Ini saya turunkan lagi. Oke. Saya membuatnya seperti ini. Sip. Dan atasnya akan saya ratakan dengan cara apa? Minta bantuan PowerPoint. PowerPoint tolong diratakan seluruh objeknya, maka seluruh shape-nya akan saya klik seperti ini, dan dengan bantuan line, kita bisa menjadikannya rata atas seperti ini. Dan jika sudah selesai, kita sudah menjadikan ada lima shape yang ada di sini. Tapi lima shape ini masih belum menjadi satu. Dengan fitur ajaibnya PowerPoint yang namanya adalah merge shape, kita bisa gunakan kelima shape ini bisa menjadi satu kesatuan. Untuk supaya apa? Gambarnya cuma satu, bisa masuk ke dalam satu shape yang sudah kita bikin. Maka bagaimana cara menjadikan lima menjadi satu, maka seluruh shape-nya di klik, lalu kita gunakan fitur yang namanya union. Maka sekarang dia sudah menjadi satu kesatuan, bukan lagi lima shape, tapi satu shape dengan bentuk seperti ini. Maka sekarang kita memiliki satu foto, kita memiliki satu shape, sudah balance. Satu foto, satu shape-nya. Dan fungsi untuk memasukkan adalah tugasnya intersect. Menggabungkan itu tugasnya adalah union, memasukkan tugasnya intersect. Maka ketika teman-teman akan memasukkan, yang tadi bilang suka kebalik, ya misalnya Mas Adam suka bilang kebalik, karena PowerPoint mengikuti mana yang di klik pertama kali. Jika kita klik pertama kali adalah yang shape-nya, lalu yang gambarnya kita klik, lalu kita gunakan intersect, ini yang terjadi. Gambarnya hilang. Karena terbalik memberikan perintahnya. Maka picture-nya, image-nya terlebih dahulu di klik. Lalu tekan tombol shift yang ada di keyboard, klik juga shape yang sudah teman-teman union. Karena penggunaan mer-shape, syaratnya adalah minimal ada dua objek yang di klik. Jika kita hanya mengklik gambar, mer-shape-nya tidak akan muncul. Jika kita hanya mengklik shape-nya, mer-shape-nya masih belum bisa di klik. Maka dua objek yang kita klik, tapi yang pertama adalah gambarnya, lalu shape-nya. Dan kita masuk ke menu intersect. Selesai. Dan kita sudah bisa membuat sebuah desain yang hanya dari gambar yang sama, kita bisa gunakan remove background. Kita bisa gunakan berbagai macam shape-nya. Kita bisa gunakan shape yang berbeda, atau bahkan kita hanya sekedar menjadikan gambar tanpa diapapain, hanya ada tambahan berupa shape yang kita masukin ke dalam desainnya. Selesai. Tapi teman-teman ingin lebih menarik lagi, teman-teman bisa gunakan fitur yang namanya adalah merge shape-nya. Menggabungkannya dengan union, memasukkannya dengan intersect. Bahkan ketika nanti teman-teman akan menjadikan tampilannya semakin berbeda, untuk menghasilkan kontras, menjadikan gambarnya di masing-masing shape-nya berbeda, maka gunakan fitur yang namanya fragment. Kembali lagi kepada syaratnya, bahwa minimal harus ada dua objek yang diklik. Maka agar syaratnya terpenuhi, masukkan sebuah shape sebagai pemancingnya, agar S dan K syarat ketentuannya terpenuhi. Apa gunanya shape di sini sebagai pemancing? Karena minimal dua objek yang kita klik. Maka jika kita ingin melakukan ungroup terhadap gambar ini, yang di dalam union tidak ada ununion, tidak bisa diungroup, maka cara memecahnya adalah tugasnya fragment. Agar fragment di dalam shape bisa tercapai, bisa digunakan, minimal dua objek diklik. Maka masukkan saja sebuah alat bantu berupa shape bentuk apapun, lalu klik keduanya. Gambarnya dulu yang diklik, baru shape-nya yang diklik, dan kita pecah mempergunakan fragment. Alat bantunya tugas dia sudah selesai, ini tidak terpakai, tinggal di-delete, maka sekarang gambarnya sudah terpisah. Karena gambarnya sudah terpisah, saya akan menjadikan gambar di paling kiri, sama objek image yang ada di paling kanan, keduanya ini akan saya ubah menjadi black and white angle-nya, atau tone-nya. Maka saya masuk ke menu format picture, karena begitu saya klik sebuah gambar, di atas munculnya format picture, dan di bagian picture format atau format picture inilah, teman-teman akan menemukan sebuah fitur yang namanya color. Dan ada fitur untuk recolour-nya. Misalnya saya recolour dengan yang black and white seperti ini, maka teman-teman sudah punya tampilan yang berbeda dari yang sebelumnya. Inilah salah satu keunggulan dari fungsi yang dinamakan Merchip yang hadir di PowerPoint semenjak versi tahun 2013 ke atas. Ini yang bisa dilakukan. Dan sampai sini, adakah pertanyaan yang akan teman-teman sampaikan? Silahkan. Ini cara mudah tips dan trik-nya untuk mendesain slide. Dari mulai meramu konten-nya, menentukan tujuannya, menentukan siapa audiens-nya, berapa lama durasinya, baru kita create konten-nya, dengan tekniknya adalah AIDA, ada attention-nya, ada interest-nya, ada kemudian desire-nya, dan ada action-nya, ada cover-nya, kemudian masuk ke pain and gain-nya, starting why-nya, starting what-nya, prinsipnya, lalu baru masuk ke how to, terakhir ada closing-nya. Baru setelah punya konten-nya, kita bikin desain-nya, mau hanya gambar tanpa diapa-apain bisa, gambarnya di tempat-tempat bisa, gambarnya mempergunakan fitur ajaib PowerPoint bisa. Semana pun yang ingin teman-teman pergunakan, maka kembalinya kepada teman-teman semua. Berapa lama teman-teman punya waktu untuk mendesain-nya, maka sesuaikan fitur-fitur yang mau dipergunakannya.